Terima kasih Aku tuh penasaran ya, kalian pasti penasaran rumahnya Nisha tuh kayak apa sih gitu ya kan Rumahnya, aku pengen liat katanya rumahnya itu harganya miliaran rupiah Ya pas Andika ya di pojok sana Coba, eh udah siap belum sih VT-nya, sini Halo Kak Ros, aku anak baru, aku anak baru disini Kak Nama siapa? Namaku Ziva Kayaknya pernah kenal deh, kamu bener, baru Iya, iya, aku lagi magang nih Kak disini Oh gitu ya Iya, mohon bantuannya ya Kak Iya, kamu mau nge-briefing apa? Nge-briefing ini, nanti Aduh, apa-apa anggat sih? Aduh, gimana nih, aku gak bisa ngomong, takut Ini malaman pertama aku Kak Apa, apa, apa Nih, nih, nanti Kak Ros tinggal take video Kamu kreatif, kok pake bulu mata palsu sih? Iya, 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 abisnya ini omen pertolongan Gitu, jadi aku kan main rambutnya juga on banget Jadi dia back up Aku keren, aku cari-cari dari mana tuh pasti sibuk dirabut ya? Iya, makanya tadi agak telat sebenernya kesini, jadi sorry Kak Oh, karena pasang bulu mata, kawan Iya, iya, nih aku pengen kasih tau Nanti Kak Ros tinggal take VT-nya rumah barunya Kanisha tuh Katanya Apa nyuruh-nyuruh aku? Eh, eh, ini pengejaran baruku Kak Ini briefing, Bu Ini briefing Jadi kita menunjukin apa? Video rumah barunya Kanisha Mewah banget tuh Kak, nanti Kak Ros tinggal tanyain aja Kalau bisa harganya juga Kamu Nyuruh-nyuruh saya lagi, astaga Gimana nih aku dipecat, Gaya? Oke, kita lihat ya video lagi Ciao, ringga Kalau disini rencananya, aku mau bikin rak, buat rak sepaku, jarang sepaku Terus nanti disini ada kayak sofa kecil, ada cerminnya, jadi kalau misalnya mau pergi Setiap-setiapnya dari kamar, ganti keju, ke sini mau lihat sepatu, langsung udah kaca gitu Kayak, terus nyobain-nyobain Jadi kayak wah, mencintai, harus enggak bikin Suaminya ada, wow ada ruang sepatu, suaminya ekspresinya cuma gini Coba Pak cerita ruang sepatu itu gimana? Ceritanya? Harus ada Ya ini juga, sempat ada debat juga, ngapain harus ada ruang sepatu ya? Kita kan naras sepatu di rak biasa gitu Terus? Cuman mungkin kalau Nisha tuh pencinta sepatu gitu Jadi harus ada Jadi memang harus ada Deket-deket ini juga Deket, kita pokoknya enggak cuma 5 menit, 5 menit 5 menit, 5 menit aja Ini masih, bayarannya masih terus Pak, apa udah lunas? Masih terus, alhamdulillah Masih terus, pakai bapak liat terlelah banget Alhamdulillah, masih terus Sanas, ngomong-ngomong, katanya pindah rumah juga, katanya rumah yang waktu itu udah terlalu kecil, mau yang gedean juga Iya Iya, rencananya Udah ada Saya mau lagi renovasi Oh, uuuu Karena sekarang, sebatannya dokter Pak Sanas, belinya tuh nyicil atau cash? Ih, aku kepo Ani, gitu kreatifnya juhit banget Hei, dengar gak tadi aku ngomong apa tuh sama Andika? Apa, apa? Bayarnya masih terus ya Pak, itu artinya nyicil Oh, oh ya ampun, aku tadi baca aja sih Kak ada di situ Makanya jangan baca Aduh, 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 oh iya, iya Aduh, kalau gini caranya kamu deh, saya duduk sini, duduk sini, duduk sini, duduk sini, duduk sini Oh, tidak Apa ini? Kursi apa ini, Kak? Pak Mirza, mau tau gak ini siapa sih kreatif baru nyuruh-nyuruh, baru datang-datang, datang-datang kerlian rambutnya, pakai bulu mata lagi Siapa Kak Adi Ani, ha? Sampai kita lihat, buka CV-nya, buka CV-nya, ini enak baru ini Viva Magnolia, juara tiga ajang menyanyi tahun 2000 Bersia 19 tahun yang dulu ingin bekerja menjadi tim kreatif atau floor director di TV ini Memiliki teknik bernyanyi riff and runs dan kerap dibully netizen Karena cara bernyanyinya berlebihan hingga pernah mendapatkan DM tidak senonoh yang membuatnya takut membaca DM Perempuan yang memiliki ciri khas rambut di Cepol 2 ini mengunggah foto KTP Yang membuat netizen salah fokus pada tanda tangannya yang estetik Perempuan yang pernah mengalami hal mistis saat menginap sekeluarga di Villa Angker yang pernah menjadi tempat pembunuhan ini Pada 15 Maret 2020 di vlog Andre Taulani pernah mengaku belum menerima hadiah dari ajang pencarian bakat sebesar 50 juta Bagaimana aksi Ziva kalau ditantang menjadi crew tim kreatif TV? Dan bagaimana kalau Ziva, Sianas, dan Nisha ikut jemai mas challenge yang kemarin sempat viral? Saksikan selengkapnya hanya di Rumpi No Secret Jadi ini Ziva Coba Ziva buka sedikit orang gak percaya Buka-buka-buka Tuh Ziva cerita Kenapa kamu hari ini kita pakein seragam trans TV? Iya, jadi aku tuh padahal waktu itu sempat cerita doang kan Kalo misalnya aku gak jadi penyanyi Aku tuh pengen jadi kreatif gitu Orang-orang ada di balik layar gitu Terus tiba-tiba aku di challenge untuk bener-bener jadi kakak-kakak kreatif Gitu deh Gitu Tapi itu aku tau diserius lah itu aku gak drama lah Aku beneran gitu ya Aku kalo di briefing gitu kan Aduh ya begitulah ya Coba lagi ya Aduh aku gak bisa deh kayaknya Tadi aja aku buat nanya ini aja kayak latihan berkali-kali loh Nanya apa? Nanya apa? Nah ini Nanya apa? Nanya video rumah barunya Kanisha Kok aku nanya? Kamu tuh bukan nanya Iya sih ngasih tau ya bener-bener Iya ini Kenapa ya aku ya? Maaf ya emang Emang begini anaknya Gapapa-gapapa nanti kita challenge Karena kamu duduk disini ya Oke Dudukkan seragam ini Nikmatilah seragam ini ya Karena disini kamu bisa mengganti kreatifitas-kreatifitas Sebagai kru TV Iya kak Dan kejujuran integritas Aduh ya Ini kerja keras Jauh pertanyaanku dengan jujur Apakah pertanyaanku jawabannya minta atau fakta? Ya tidak cuman boleh keluar satu emang ya Pelit banget sih Oke sih pak minta atau fakta? Iya Kalau kamu tuh sama sekali gak bisa hidup tanpa telor Aduh bener Sehari itu kamu mesti makan 5 telor Dan gak makan telor sehari kamu berasa ada yang kurang dalam hidup kamu Sehingga kamu merasa gelisah Fakta banget sih Agak serius Asli Beneran 5 telor? Enggak setiap hari 5 telor Cuma kadang-kadang tuh Bisa sampai 5 Iya bisa sampai 5 Kayak tadi pagi aja aku makan telor berapa tuh? Empat Diapain 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 Ada yang direbus Ada juga yang diacak Gitu Astaga Sehari kamu di rumah berapa kilo telor? Enggak hati pokoknya Eh seminggu berapa telor beli berapa kali? Berapa kali ya? Enggak pernah tau ya Parah sih itu banyak banget kayaknya Aku harus punya ayam deh kayaknya di rumah Wah punya ayam Dia mau bertanya Oke Siapa pinta atau fakta? Resika punya kuping caplang Adalah kalo nyatok rambut Berkali-kali kuping kamu sering kecatok Ini tadi kering Aku memang nangis ada pertanyaan kayak gini Bener sih ini Fakta kak Aku bener-bener kayak kadang Aku kan orangnya gak enakan ya Kalo misalnya dicatok Kena kan? Tapi aku gak mau kakaknya kaget gitu Jadinya aku kayak Aku tahan sendiri Terus Sampai-sampai aku tuh nyadernya tuh Beberapa hari setelahnya Kok kuping aku sakit ya? Tiba-tiba udah koreng kak Astaga Gimana cara kecatok coba Yang mana terakhir kecatok yang mana? Lupa udah ilang Biasanya udah Di sebelah sini Kuping aku kegedean Kata siapa sih kuping kegedean? Yang kiri-kanannya beda ya? Ah emang iya? Tau kejauh gitu Tau kejauh gitu Tau kejauh Fakta Kamu pernah terpaksa hapus Highlight story kamu Sama pacar di Instagram Karena Hmm ada yang minta Untuk menghapus story itu Finta atau fakta? Hah? Aku gak pernah masukin ke highlight Pacar? Gak sengaja masuk kali pacar kamu Hmm Udah gak ada highlightnya Oh iya sih Maksudnya tapi bukan Aku ngapusnya bukan karena itu Emang Jadi gak dihapus? Udah putus Enggak Langsung loh aku pertanyaannya menjebak banget Aku paget Kenapa dihapus? Soalnya aku pengen bersihin aja Pengen apa namanya Pengen yang baru gitu loh Eh bukan Maksudnya Maksudnya Ya ampun Kak Rose Aku tuh pengen Pengen ngebersihinnya tuh Kayak pengen lebih rapih Maksudnya Terus jadi pacar kamu ditaruh dimana? Disini Aduh Maaf ya kalo geli Hahaha Sifat itu atau fakta? Kamu itu walaupun usianya Ya sudah bukan anak-anak lagi Tapi kamu tuh gak pengen Keliatan dewasa-dewasa amat Maunya tetep keliatan imut Seperti anak-anak yang lucu Dengan rambut tua di cempol Bisa atau fakta? Fakta Soalnya aku emang kayaknya tuh Kayak apa ya Gak mau tua Tapi tuh kan gak mungkin bisa ya Ya usah Oke baiklah Sekarang adalah lanjut Karena lama gitu ya Kita langsung challenge aja Oke challenge ya Challenge nyanyi ya Challenge nyanyi Oke nyanyinya adalah challenge Sekarang ada lagi apa tuh namanya Jemima challenge Oh ya 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 Nah kita juga Nisha sama Syahnas Asyik Sama Andika juga ikutan ya Karas juga dong Karas Mau tau gak nih challenge nya kayak apa nih Coba kita lihat yang berikut ini Awas Ijinkan aku Memeluk dirimu kali ini saja Dan izinkan aku Memeluk dirimu kali ini saja Dan izinkan aku Memeluk dirimu kali ini saja Dan izinkan aku Memeluk dirimu Terima kasih Terima kasih 1 2 2 Ini penyangin beneran semua Iya gimana Gimana dong Kita pulang aja Belom 1 2 Oh belom Itu maskernya kegedean ya bu ya Rorot burun Kayak maskernya di gini Mulai ya Satu. Dua. Diga. Dan izinkan aku memeluk dirimu. Kali ini saja. Tuh ku ucapkan selamat tinggal. Untuk selamanya. Baik. Oke. Hehehe. 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 Thank you. Gimana sih lagunya? Kamu kan sebagai istrinya anak Ben ya kan? Istrinya anak Ben. Dari tadi contohnya. T.O.C.A. Coba. Iya. Itu mah diva-diva semua. Iya. Lagunya. Lagunya. Aku ingin. Gitu ya. Iya. 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 Satu. Dua. Tiga. Setelah yang berikutin jangan kemana. Tetap di rumpi. No secret. Tanpa. Tunggu. Janganmu matit qualquer FAQ. А OK. Tunggu. Se afisi ini lagi. Tunggu. Baik. Dania.